Al-Fatihah Hanya bacaan surat Al-Fatihah Ya Kalau dalam Suasana hening Nada terendah atau Intonasi yang paling rendah Kita keluarkan daripada mulut ini Sampai telinga boleh dengar hatta dengan suara Angin, kalau telinga boleh dengar dengan suara Hening, maka ia sudah Mencukupi untuk Memenuhi rukun qawli Daripada Al-Fatihah Saya ingin bertanya Adakah yang dikata Al-Qa'na Muhammad SAW Adalah untuk jin juga Nah, baginda Rasulullah SAW Membawa rahmat kepada seluruh alam Kepada manusia Kepada jin, kepada malaikan Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang Kepada seluruh alam Hentung, kita dalam Al-Quran diceritakan tentang Jin yang beriman kepada Baginda Rasulullah, bahkan ada surat Di dalam Al-Quran, bahkan surat Al-jin yang menceritakan Berimannya jin kepada Nabi Ketika Nabi membaca Al-Quran Ketika beruduk, saya membasu Sebahagian muka Kemudian, terangkat Tangan, menyebabkan Musta'amal dan belum sempat Menyelesaikan lagi Sebahagian muka Adakah saya perlu membasu Bahagian yang belum selesai Dengan bulut yang baru Iyalah Kalau sudah musta'amal Maka, karena disempurnakan Dengan air yang Baru Adakah perlu membasu Keseluruhan Bibir Jika beruduk Bibir bahagian daripada Wajah Maka, dalam Bibir pun juga mesti Basah Yang tidak wajib Adalah Bahagian dalam Mulut Maka, tidak termasuk Daripada Wajah Apakah hukum orang Merokok Apakah hukum orang Yang merokok Menjadi imam Salat fardu Sedangkan rokok Telah difadwakan Haram oleh Taib Merokok Satu hukum Menjadi imam Satu Hukum Satu permasalahan Di dalam Hadith Nabi Sallallahu alaihi Sallatlah Kamu Di belakang Orang Yang Baik Atau orang Yang Fajir Yang Fajir Ini Hatay Berlakukan Dosa Besar pun Juga Untuk Sholat Di belakangnya Sahnya Sholat Berjamaah Sah Ini dari Seki Sahnya Sholat Berjamaah Ada pun Untuk mencari Kriteria Orang Yang Menjadi Imam Memang Yang dicari Adalah Orang Yang Berilmu Orang Yang Dia Qari Orang Yang Dia Faqih Orang Yang Dia Warak Orang Yang Dia Lebih Tua Dan Seterusnya Dan Orang Yang Mengelakkan Daripada Hal-hal Yang Syubha Apatah lagi Yang Haram Ini Hal 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 yang Terkait Dengan Imam Ada pun Hukum Rokok Adalah Perkara Yang Lain Ya Bukan Menjadi Syarat Sahnya Imam Kalau Imam Dia Tak Merokok Tak Juga Sebab Dua Perkara Yang Berbeza Adakah Memakai Celak Adalah Sunnah Baginda Rasulullah Matanya Seakan Akan Bercelak Walaupun Tak Memakai Celak Tapi Pada masa yang sama Beliau Memakai Celak Dan Di dalam Sunnah Limah Menteri Baginda Memakai Celak Witir Jumlah Menggunakan Celak Ganjil Tiga Sini Tiga Sini Start Dari Kanan Dulu Terkadang Lima Kalau Lima Tiga Sini Dua Sini Kalau Apa Kalau Lima Maknanya Dijumlahkan Antara kanan Dengan kiri Sini Tiga Sini Dua Berapa Lima Lima Ganjil Genap Ganjil Kalau Terkadang Nabi Menggunakan Tiga 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 Sini Tiga Sini Tapi Tak Dicantumkan Kalau Dicantumkan Jadi Genap Tapi Sini Tiga Sini Tiga Rasulullah Doa Menghadap Qiblat Ketika Khutbah Istisqa Atau Khutbah Jum'at Menghadap Qiblat Ketika Khutbah Istisqa Khutbah Jum'at Menghadap Kepada Jama'at Saya Bangun Malam Untuk Tahajud Selepas Tahajud Saya Sholat Witir Dua Rakaat Lalu Saya Dengar Adhan Subuh Sebelum Sempat Sholat Witir Satu Rakaat Apa Yang perlu Saya Buat Akhiri Sholat Yang Sedang Dilakukan Tadi Dengan Ganjil Bila Mana Mendengar Suara Adhan Akhir Dengan Ganjil Saya Bahaskan Tentang Sholat Witir Ada Berapa Pendapat Tentang Waktunya Ada Mengatakan Sampai Waktu Sholat Subuh Dilaksanakan Sudah Masuk Waktu Subuh Ini Dibahagikan Waktu Witir Antara Waktul Fadilah Dengan Waktul Darurah Waktul Fadilah Berakhir Sebelum Subuh Dan Waktul Darurah Sampai Masuknya Waktu Subuh Sebelum Sholat Subuh Dilaksanakan Mengapa Rasulullah S.A.W. Tidak Memimpin Tentera Islam Ketika Perang Muqtah Ada 27 Peperangan Yang Tidak Dihadiri Oleh Nabi S.A.W. Dalam Peperangan Muqtah Nabi Hantarkan Tiga Orang Dalam Peperangan Khaibar Ketika Nabi Sampai Kekawasan Dan Pintu Khaibar Tidak Boleh Dibuka Nabi Hantarkan Sayyidina Ali Dan Nabi Talib Dan Ada Lagi Beberapa Peperangan Yang Tidak Dihadiri Oleh Baginda Rasulullah Tentunya Ada Sebab Sebab Yang Munasabah Nabi Tidak Ikut Dalam Peperangan Itu Oleh Sebab Itu Dibesakan Peperangan Yang Dihadiri Oleh Nabi Namanya Ghazwah Dan Peperangan Tidak Nabi Namanya Syariah Apakah Perbezaan Khutbah Salat Istisqa Dan Khutbah Salat Jumat Perbezaannya Dari segi Rukunnya Sama Dibaca Pada Khutbah Istisqa Dan Khutbah Jumat Dengan Memuji Kepada Allah Salawan Kepada Rasulullah Wasiyah Taqwa Berdoa Untuk Kau Mumin Membaca Al-Quran Itu Rukun Khutbah Hanya Dalam Khutbah Istisqa Didahuli Dengan Istisqa Kalau Khutbah Jua Terus Dengan Alhamdulillah Dalam Khutbah Istisqa Ada Istisqa Sembilan Kali Pada Khutbah Pertama Dan Istisqa Tujuh Kali Pada Khutbah Yang Kedua Itu Bahagian Daripada Sunnah Di Dalam Berkhutbah Istisqa Mengapa Kerajaan Islam Mengamalkan Sistem Menergi Bermula Pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah Baginda Menyebutkan Ada Beberapa Cara Kepimpinan Yang Ada Di Zaman Dahulu Yang Pertama Adalah Sistem Khilafah Khilafah Rashidin Sayyiduna Abu Bakar Suddik Dipilih Melalui Apa Namanya Satu Orang Syedina Umar Terus Pilih Dulu Kepada Menghulurkan Tangannya Kepada Syedina Abu Bakar Sedik Dan Diikuti Oleh Yang Lain Kemudian Melalui Wasiat Syedina Abu Bakar Berwasiat Melantik Kepada Syedina Umar Yang Ketiga Melalui Ahli Syura Syedina Umar Melantik Enam Orang Untuk Memilih Salah Seorang Pemimpin Yang Diputuskan Oleh Ahli Syura Yang Terakhir Pelantikan Rasidina Ali Adalah Dilantik Melalui Suara Orang Ramai Setelah Itu Ini Khilafah Setelah Itu Adalah Mulkan Abu Dan Kerajaan Yang Tidak Dilepaskan Abu Macam Digigit Kalau Digigit Tumanya Tak Dilepas Kalau Sudah Sampai Kepada Pimpinan Itu Tidak Akan Dilepaskan Ini Yang Terjadi Pada Zaman Bani Umayyah Dan Bani Abbas Iyanam Adakah Ada Di Dalam Hadith Yang Sahih Doa Selepas Beruduk Doa Selepas Beruduk Kita Digalakkan Membaca Doa Dalam Hadith Dinyatakan Badan Siapa Yang berdoa Selepas Wuduk Dengan Doa Tadi Akan Dibukakan Untuknya Lapan Pintu Syurga Dia Boleh Masuk Daripada Pintu Yang Panas Saja Adakah Boleh Setelah Selesai Solat Farhu Saya Terus Saja Bangun Untuk Solat Sunnah Ba'diyah Dahulu Dan Kemudian Barulah Saya Berzikir Dan Berdoa Bila 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 Boleh 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 Tidak Ada Halangan Sebab Yang Fardunya Sudah Selesai Hanya Bila Mana Berbicara Tentang Adab Yang Perlu Dilakukan Selepas Salat Fardu Daripada Daripada Zikir Memang Duduk Dulu Bila Mana Salat Subuh Atau Salat Maghrib Maka Sebelum Berubah Posisi Kita Daripada Tahiat Akhir Itu Baca Sepuluh Kali Sebagaimana Imam Menyatakan Demikian Di Dalam Kitab Al-Ladkar Menganjurkan Seseorang Yang Salat Subuh Atau Dalam Berwad Yang Lain Maghrib Selepas Salam Baca Zikir Tadi Sepuluh Kali Sebelum Berubah Posisi Duduknya Daripada Tahiat Yang Terakhir Maka Allah Akan Menjaga Dia Daripada Segala Perkara Yang Buruk Kalau Baca Di Waktu Pagi Dijaga Sampai Petang Kalau Dibaca Setelah Maghrib Akan Dijaga Sampai Pagi Tidak Ada Perkara Menimpa Kepadanya Kecuali Kematian Kalau Ajar Memang Datang Kepadanya Ada Anjurannya Untuk Dibaca Dalam Satu Kondisi Tertentu Nabi Juga Menggalakan Untuk Membaca Doa Selepas Salat Apa Namanya Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Sebagai Nasihat Nabi Kepada Setidak Mu'ad Ibn Jabal Wahai Mu'ad Aku Sayang Kepada Engkau Setiap Kali Selesai Daripada Salat Bacalah Ada Yang Perlu Untuk Diletakkan Tempat Kepada Tempat Setelah Selesai Daripada Salat Fardu Salat Ba'diyah Dilakukan Setelah Zikir Zikir Tadi Baru Melakukan Salat Ba'diyah Kecuali Kalau Dia ada Problem Kepada Yang cepat Batal Problemnya Di situ Dan Susah Untuk Beruduk Kembali Maka Silahkan Kalau Dia nak Salat Ba'diyah Lepas itu Zikirnya Dibaca Kemudian Jangan Sampai Tidak Berdikir Sama Sekali Kenapa Selalunya Jika Berubat Menggunakan Ayat Al-Quran Untuk Rawatan Seperti Gangguan Makhluk Halus Akan Simboh Sigur Tetapi Lain pula Kalau Rawatan Kesehatan Seperti Sakit Jantung Atau Penyakit Luaran Lain Akan Mengambil Masa Yang Lama Untuk Sembuh Walaupun Telah Menggunakan Ayat Suci Al-Quran Yang lain Sikap Orangnya Bukan Bukan fungsi Orang Kena Sengkatan Ular Di Rukyah Dengan Bacaan Surat Al-Fatihah Dan Sembuh Seketika Maka Itu bahagian Daripada Penyakit Tubuh Badan Ada pun Keberkesanan Bacaan Itu Apa Namanya Kepada Penyakit Sembuh Atau Tidak Itu Satu Hal Yang Lain Ya Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Memohon Untuk Kesembuhan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Semestinya Apa Yang Kita Minta Kalau Tidak Diberi Oleh Allah Bermakna Doa Kita Ditolak Belum Tentu Kalau Kita Memahami Satu Permintaan Kepada Allah Akan Dianggap Satu Permintaan Kalau Diberi Maka Kita Telah Silap Memahami Arti Doa Karena Bahagian Daripada Bentuk Pemberian Adalah Tidak Diberi Itu Juga Diberi Diberi Oleh Allah Tapi Kalau Kita Minta Kepada Allah Kalau Diberi Mananya Allah Kabulkan Kalau Tak Diberi Allah Tak Kabulkan Sempit Kita Punya Pemahaman Orang Minta Kepada Allah Supaya Sembuh Tidak Diberi Sembuh Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Bermakna Doanya Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Orang Minta Panjang Umur Dikasih Mati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Bermakna Doanya Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Setiap Orang Berdoa Kepada Allah Minta Panjang Umur Dan Selalu Dikabulkan Doanya Ya Tak Mati Mati Orang Itu Kan Begitu Jadi Bentuk Doa Itu Doa Itu Adalah Satu Ibadah Bentuk Kabulnya Doa Adalah Perkara Apa Namanya Perbeza Kabulnya Doa Terkadang Diberi Kabulnya Doa Terkadang Tak Diberi Kabulnya Doa Terkadang Disimpan Jadi Kalau Seseorang Itu Merukiah Dengan Rukiah Itu kan Bahagian Daripada Doa Kalau Belum Sembuh Ya Salah Satu Daripada Tiga Itu Maknanya Emma Tidak Sembuhnya Itu Bahagian Daripada Satu Pemberian Apa Maknanya Tidak Sembuh Satu Pemberian Yang Dia Minta Sembuh Kepada Allah Tidak Diberi Sembuh Tujuannya Apa Ditolak Oleh Allah Penyakit Yang Lebih Berat Itu Bahagian Daripada Pemberian Atau Atau Mungkin Disimpan Or Allah Disurga Untuk Dia Kalau Dia Bersabar Tapi Kalau Dia Memahami Kenapa Quran Tak Mujarrab Aku Baca Sini Mujarrab Dan Tidak Mujarrab Nya Quran Akan Kembali Kepada Orang Yang Membah Bacanya Yang Pertamalah Kalau Quran Memang Mujarrab Dahulu Ada Orang Kena Rasuk Jin Orang Kena Rasuk Maka Seorang Datang Kepada Imam Ahmad Ya Imam Ini Fulang Kena Rasuk Jin Maka Dibacakan Ayat Al Quran Di Telinga Orang Kena Rasuk Maka Kena Rasuk Berta Berta Kepanasan Jin Nak Keluar Keluar Lama Imam Ahmad Hanbal Meninggal Dunia Jin Masuk Balik Orang Yang Ketika Hadir Bersama Dengan Imam Ahmad Hanbal Membacakan Ayat Quran Dibacakan Kepada Orang Yang Kena Rasuk Itu Aku Boleh Kasih Sembuh Orang Ini Dia Pergi Terikanya Dibacakan Ayat Quran Itu Jin Diketawa Bacaan Yang Lepas Beza Dengan Yang Sekarang Yang Lepas Dibaca Daripada Orang Yang Menjiwai Kepada Al-Quran Al-Karim Yang Sekarang Allahu Alam Jadi Keberkesanannya Itu pun Juga Dilihat Daripada Siapa Yang Membajanya Juga Kalau Quran Yang Adalah Firman Allah Yang Membawa Keberkatan Dan Juga Kesempuhan Kalau Kita Seperti Terasa Akan Kehadiran Makhluk Halus Atau Jin Apa Yang Perlu Kita Lakukan Macam Mana Kita Tahu Kalau Dihadir Makhluk Jin Kalau Itu Hanya Ilusinasi Maka Kita Perlu A'udzubillah Men Insya Ba'an Rajim Fahim Kita Perlu Menyadari Bahwasanya Jin Ini Dengan Manusia Berada Berkongsi Alam Walaupun Ada Hijab Ya Mereka Di Alamnya Walaupun Di tempat Yang Sama Hijab Ini Tidak Mudah Untuk Ditembusi Oleh Sesiapa Baik Jin Kepada Manusia Atau Manusia Kepada Jin Walaupun Bukan Mustahil Untuk Jin Dapat Menembusi Alam Manusia Atau Sebaliknya Saya Pernah Ceritakan Tentang Khurafat Pernah Ingat Cerita Khurafat Yang Dibawa Kepada Alam Jin Mereka Kena Kena Rasuk Dengan Jin Apa Itu In In Al-Ladzina Apa Apa Al-Ladzina Yakuluna Riba La Yakumuna Illa Kama Yakum Alladhi Yatakhabbatuhu Syaitan Minal Masih Orang Orang Yang Makan Riba Tidak Akan Berdiri Tegak Melainkan Seperti Orang Yang Kena Rasuk Dengan Syaitan Bermakna Adanya Perumpamaan Di Dalam Mereka Orang Kena Rasuk Oleh Syaitan Bermakna Disini pun Juga Ada Kalanya Syaitan Juga Menganggu Kepada Manusia Baginda Rasulullah S.W. Juga Menciptakan Orang Yang Keluar Daripada Rumah Membaca Orang Ini Diberi Petunjuk Dijaga Dipelihara Oleh Allah S.W.T Kata Syaitan Macam mana Aku nak Kacau Kepada Orang Dijaga Oleh Allah Bermakna Disini Kalau Orang Keluar Daripada Rumah Yang Tak Baca Doa Mudah Untuk Dikacau Oleh Syaitan Izan Dalam Hal Ini Terkadang Ada Kemungkinan Demikian Gangguan Daripada Syaitan Tapi Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Peliknya Kita Punya Masyarakat Ini Kalau Ada Sedikit Masalah Ini Jin Kacau Aku Itu Jin Kalau Dia Boleh Berbuat Apa Saja Ditampar Oleh Jin Apa Silap Aku Disalahkan Terus Allah Allah Berfirman Dalam Al-Quran Al-Karim Wa Inna Minnal Muminun Minnal Qasidun Di Antara Kami Golongan Jin Kata Jin Ada Orang Beriman Ada Orang Baik Ada Orang Yang Tak Baik Ada Golongan Para Wali Dalam Kalangan Jin Ada Di Antara Mereka Orang Yang Mempunyai Pelbagai Macam Kepakaran Daripada Alam Jin Mereka Hidup Di Alam Sendiri Fahim Jadi Tidak Mudah Kepada Seseorang Untuk Diganggu Oleh Jin Tapi Kalaupun Itu Terjadi Maka Bila Mana Datang Jin Atau Syaitan Mengganggu Kalau Adanya Keadaan Seseorang Diganggu Oleh Syaitan Maka Berlindung Kepada Allah Daripada Syaitan Rajim Saya Dibenarkan Untuk Membuat Salat Jama' Qasar Baik Assalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Saya Dipindahkan Tempat Kerja Yang mana Tempat Pertukaran Saya Selama Dua Tahun Jarak Tempat Kerja Saya Dan Tempat Tinggal Saya Melebihi Dua Marhala Dan Saya Berulang Alik Daripada Rumah Ke Pejabat Adakah Sepanjang Tempoh Itu Saya Dibenarkan Untuk Membuat Salat Jama'at Kosor Kosor Dan Dan Jika Menetap Di Tempat Kerja Adakah Bila Saya Pulang Ke Rumah Saya Secara Bila Mana Seseorang Menetap Di Satu Kawasan Tempat Dia Bekerja Disitu Jaraknya Daripada Rumahnya Lebih Daripada Dua Marhalah Dan Menetap Disitu Maka Dikatakan Sebagai Seorang Yang Soal Mukim 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 adalah Orang Yang Duduk Di Sebuah Tempat Yang Satu Hari Dia Akan Kembali Ketempat Kampung Halamannya Dan Sementara Saja Penulisan Kerja Belajar Di Sini Namanya Mukim Mustautin Dimana Dia Tempat Dia Memang Menetap Selama Lamanya Disitu Ini Namanya Mustautin Di Kedua Tempat Ini Tidak Boleh Jama'at Dan Tidak Boleh Kosor Tapi Perjalanan Antara Dua Tempat Ini Di Tengah Perjalanan Sebelum Sampai Ke Daerah Dimana Dia Bermukim Atau Bermustautin Boleh Untuk Menjama' Dan Mengkosar Allah Jam 11 Sukum Banyak Soalan Nanti Saya Sambung Pada Kandatan InsyaAllah InsyaAllah Allah Mahdina Bi Hudak Wajallam Mimayisari Ufirdak Walat Walina Waliyan Siwak Walat Jalla Mimay Khalafa Amraka Wa'asad Allah Minna Isulaka Ilman Nafi'an Warizqan Wasi'an Wa'amal Mutaqabbalan Ya'udh Bika Min ilmin La Yanfa' Min kalbin La Yakshak Min Nafsin La Tashba' Min Da'watin La Yustajab Laha Allah Mubarik Lana Fima Baqiyah Min Rajab Wa Shaban Mabalil Ramadhan Wa Inna Al-Siyam Wal-Qiyam Wahfadzuna Min Al-Atham Ya Azizu Ya'allam Ihfadzuna Min Shari 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 Al-Insi Wal-Insan Wal-Insi Ya Rabbal Al-Alamin Allahum Inna Nasaluka Ridaaka Wal-Jannah Wa Na'udh Bika Min Sakhat Wal-Nar Barik Fil Hadirin Fil Hadirat Nasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min Al-Khayri Kulli Ajili Wa Ajili Ma'alim Na Min Ha'alim Wa Na'udh Bika Min Al-Siyar Rabbana Da'wahum Fihah Subhanakallahum Wa Tuh Fihah Salam Wa Akhir Da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Al-Alam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah